jangan lupa kita jangan heran deres imit ajudan itu penting untuk kalau dalam keadaan krisis jadi ini warning atau ancaman sih guys menurut kalian kita lihat gua dapet endorsean nih ya gua akan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang prosionis ini produk asli lokal Indonesia ya ini melayani penjualan snack nih se-Indonesia kalian langsung cek aja di Shopee nya dan ini ada nomor teleponnya apa ini baik ini basreng bakso goreng ada tujuh varian rasa enak ya jadi youtuber ya kata basreng punya rasa kita ngambil lacak ya guys kalau enak gua bilang enak nih kalau enak gua terusin ini wonderful Indonesia no halal halal ada bepomnya juga nih lu jangan sembarang sobek lu eh sobekannya gampang ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional bisa buka ih ini kalau nggak habis bisa ditutup lagi nah itu hijienis namanya tahu nggak nih senara-senara basreng ini guys baso goreng ini gua kebagian yang rasa sambal hijau 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 bener di sejarah berakhir um ini bener-bener guys guri nema udah enggak usah lama-lama lu langsung pesen basreng punya rasa hot and delicious asli pedes banget biar pasti pedesnya langsung ya nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee nya kalau di sini langsung nomor teleponnya ya gitu aja yang gue menikmati ini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel babi Aldo bersama gue babi Aldo youtuber ayat biasa yang tetap santu terbalik sehat dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalim sayyidina Muhammadin salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka Allahu Akbar salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah segera disihatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat yang manfaat Amin ya Rabbal Alamin Oke guys konten kita kali ini konten serem lagi nih guys ya waduh ini udah nggak lucu lagi nih ini Tito Karnavian warning peringatan ya resiko capres terbunuh ini nggak main-main udah mainnya begini tapi buat gue ya kalau memang begitu kalau sampai terjadi begini buat umat Islam siapin kafan ya sayang mati-mati tanam apa takut ya kita jaga aja ini ini bangsa harus terjaga gitu jangan-jangan ditakut-takutin sama bunuh-bunuhan lah kita nih udah ini udah lama jadi sajadah memang mungkin fungsinya memang untuk bungkus diri ya kan kafan kafan untuk bungkus diri kita menghadap Allah dengan kain ini jadi ah tapi ini ya ini persiapan aja rapatkan soft sayang rapatkan soft jangan takut jangan takut kalau sampai terjadi apa-apa ya demi negara kesatuan Republik Indonesia demi bangsa demi agama demi Indonesia mati tanam apa takut demi ongo rindu kami memakai kafan ini sekarang baru jadi sajadah belum jadi fungsinya untuk kain kafan kami siap kita denger dulu pernyataannya Tito nih aduh Bismillahirrahmanirrahim jangan lupa kasusnya Sindu Abi jangan lupa kasusnya Sindu Abi ini minta maaf gue ya kualitas suaranya dari tribun emang begitu di YouTube nih gua kecilin di gede mohon maaf dengan segala hormat ya terjadinya dalam sejarah serangan itu dalam sejarah Jepang baru pertama kali saya kira terjadinya dalam sejarah serangan itu dalam sejarah Jepang baru pertama kalinya baik Pak pimpinannya setingkat Prime Minister dibunuh pimpinan setingkat Prime Minister dibunuh kita ingat Pak kita tahu kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan mengorbankan banyak nyawa dan saya tahu juga bahwasannya nyawa-nyawa itu yang mati dalam perjuangan itu surga tempatnya surga bagi kami ini Pak tujuan mulia jadi memang kalau memang mau masuk surga ya mati dulu mati dalam keadaan perjuangan itu cita-cita kami Hai enggak 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 takut enggak takut enggak takut itu pada saat dia kampanye pada saat dia kampanye saya melihat produk di mana di KPU itu nomor tutup apa-apa-apa saat saya lihat dokter di KPU apa itu itu ruang terbuka apa ruang tertutup eh eh jadi kalau ruang terbuka ada kesempatan sniper gitu ya tadi kita udah angkat informasi ada kemungkinan Prabowo pernah ancam Gus Dur dengan seratus sniper ya Oh saya perlisah saya selalu berpikir tentang senario sebagai polisi ya saya selalu berpikir pak hai 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 jadi Hai dan pada saat itu saya pikir penting terhadap menjaga menjadi protektor ketika terjadi ke situasi krisis serangan berapa bisa kota kalau timinannya dan saya bilang jangan underestimate jangan mengatakan ah enggak jangan lupa kita jangan heran dari estimate ajudan itu penting untuk kalau dalam keadaan krisis jadi ini warning atau ancaman sih guys menurut kalian kita lihat ya komentar orang-orang di postingannya tribun di YouTube nih di YouTube kita lihat komentar orang ya tapi kalau gue nih jangan Pak jangan jangan ditakutin begini sebenarnya kami nggak pengen rusuh tapi kami siap mati demi Allah kami siap mati-siap mati sekarang enggak apa-apa juga mati dalam perjuangan mati juga semua bakal mati ya semua bakal mati mau sehebat apapun manusia Fir'aun aja mati namrut aja mati kita mah kami cinta mati dengan mati 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 ya tapi kita lihat dulu deh komentar ini di postingannya tribun ini ya let's go let's go let's go to tribun guys di YouTube let's go oke guys kita udah di YouTube ini ya di postingannya tribun kita lihat ya kawal terus lindungi orang-orang baik jangan sampai ada yang tidak ingin diinginkan terjadi kawal terus sampai pemilu selesai tuh baru kali ini ada Menteri yang mantan Kapolri ngomongnya kayak begini berarti sudah ada rencana kita rakyat harus lebih waspada Nuh nih Hai Hah Oh Allah Akbar Hai Yallah jagalah cara pemimpin yang punya perubahan dari tangan-tangan yang kecil Amin Amin Ya Allah lindungi Anies Baswedan dan Muayyamin Iskandar dalam lindunganmu dari manusia buruk dan jahat yang akan menghalangi Anies Baswedan menjadi RI 2024 untuk perubahan dan kebaikan negeri RI yang tercinta siap-siap guys siap-siap siap-siap memang banyak kasus pembunuhan yang berbau kekuasaan jarang terungkap semoga Allah melindungi orang-orang yang berjuang di jalan kemedaran Allahu Akbar mati tanam sayang Tito yang harus bertanggung jawab sampai segitunya modus operandi intelijen biadab dan keji siap-siap sayang siap-siap kita kita siap-siap Pernyataan seperti itu sebaiknya tidak diungkap ke publik namun yang lebih utama adalah memperketat penjagaan dan keamanan setiap event di sini Polri dan TNI wajib menciptakan kondisi kondusif sekaligus mendukung pelaksanaan demokrasi Nah yang ngomongnya mantan polisi yang katanya dia saya sebagai polisi ya berpikir dengan tentang skenario gitu ya kurang lebih begitu kalimatnya ya ini mereka takut kekuasaan lepas pasti ada rencana A, B, C untuk menghalangi penguasa baru yang bukan pilihan ingat mendagri mantan Polri ada modus operandi yang seperti petugas KPPS yang nggak jelas sampai hari ini kita nggak tahu apa yang terjadi sama petugas KPPS kalau benar-benar terjadi pembunuhan Capres kita perlu interogasi Menteri yang satu ini karena tahu tapi diem wah kita siapin kafan sayang curang perang ya curang perang aduh ya Allah selamatkan calon pemimpin bangsa yang akan membangun kesejahteraan rakyat amin Allahumma amin seperti rencana pembunuhan ABRS yang hampir 11 kali IBRS ini mungkin ya kalau percobaan pembunuhan selalu gagal semoga Allah Allah Ta'ala yang melindungi iya kita pakai jawabannya Gus Dur nyawa milik Allah nyawa milik Allah ajal bukan karena peluru ajal ya ajal ajal ya ajal tapi ajal dalam perjuangan siapin kafan guys siapin kafan nggak nggak takut siap-siap kalau sampai rusuh ini siap-siap ya harus waspada Capres juga pegawai KPPS 2024 jangan sampai banyak yang meninggal seperti 2019 tuh statement warning yang dilahirkan ini mencerminkan sikap arogansi dan otoriter dalam membangun sebuah demokrasi dari paslon yang nggak siap menghadapi kekalahan dan kecewa dan tak terima dengan kenyataan dan tak terima dengan kenyataan itu sebagai akibat terlalu overdosis nafsu berambisi memburu kekuasaan yang tak terkendali jika skenario pembunuhan terjadi sebagai jawabannya jawaban untuk mengakhiri dalam persaingan ini bukan negara demokrasi barbar tak ada yang sakti di negeri ini dan tak ada yang perlu ditakuti tak ada yang bisa menjadwal kematian seseorang itu semua sudah jadi takdir dan kehendaknya dimanapun dan kapanpun pasti terjadi teruslah berjuang berdiri kokoh tegakkan kebenaran karena Allah bersama orang yang membela kebenaran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar umat islam siap-siap umat islam siap-siap kok teganya ini bukan negara liberal capres terbunuh insyaallah nggak mungkin lah kalau sampai terjadi udah diomongin nama tituk kalau sampai terjadi ya siap-siap kita siap-siap rakyat siap-siap mati tanam warning sebelum terjadi mantap biar semua capres dan cawapres lebih waspada biasanya kalau pecawat Wakanda ngomong kayak gini setelahnya malah kejadian ngeri emang ucapan para pejabat Wakanda persiapan warning ini guys kita kita siap aja ya kita siap percayalah kematian hanya Allah yang menentukan kalau belum waktunya dengan cara apapun yang akan dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab insyaallah tetap selamat amin amin tapi ya waspada jangan cuman diem begitu tetap waspada jangan cuman diem hati-hati Pak Anies tolong relawan jaga Pak Anies jaga semuanya rakyat siap mungkin mengiring opini masyarakat bahwa capres dibunuh orang padahal sudah direncanakan dilaksanakan rencana yang sebenarnya membunuh itu kan ada motifnya ya motifnya apa kalau bukan untuk melanggangan kekuasaan jadi kita bisa tahu siapa pelakunya rakyat bersiaplah wah hati-hati ada yang ditarget bukan baliho yang hilang tapi nyawa hmm oke ya guys itu aja kesimpulannya karena Tito sudah warning resiko capres terbunuh kita umat islam khususnya karena kita mayoritas kita jaga bangsa ini kita jaga NKR ini kita yang masih punya semangat untuk berubah jadi lebih baik persiapkan kawan kalian sambut kematian dengan senyuman apapun keadaan kalian kematian pasti akan datang ingatlah kawan-kawan yang berjuang negara ini merdeka dengan darah dan nyawa serta tangisan para pejuang sambut kematian ini sambut kalau memang mereka sampai berbuat seperti itu mereka mau berbuat curang demi Allah akan kita sambut dengan perang Allahu Akbar gue Babi Aldo youtuber akhir biasa pamit dulu wabillahi togek wal hidayah walauh walinaya walaukum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mati tanam apa takut bismillahirrahmanirrahim guys sekarang ada babay Roland babay roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ada 3 rasa ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gua paling suka pisang keju ini gua dulu yang nyobatnya ya dia cukup kayak crunchy-crunchy gitu di depannya gitu hmm lu tau nih crunches di depannya terus di dalamnya empuk hmm ya Allah udah gak usah lama-lama lu kalo kepingin langsung pesen aja itu ada nomor WA nya nanti gua kalah cantumin ada juga IG nya langsung pesen langsung pesen murah segini gimana nanti dia canya itu 36.000 kalo gak salah ya hmm 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 hmm